Saudara pemilik kapal MT Zakira GT 539 meminta kepada pihak kejaksaan untuk segera melaksanakan putusan pengadilan negeri Batam terkait pengembalian barang bukti. Kapal MT Zakira GT 539 menjadi barang bukti kasus kepabeanan yang dilakukan oleh Nahkoda Kapal pada tahun 2022 silam. Kapal ini ditangkap pada tahun 26 sampai tahun 26 sampai tahun 26 sampai tahun 26 lagi. Dalam rangkaian sidang atas kasus pelenggaran kepabeanan pengadilan negeri Batam telah memutus status hukum terhadap penahanan kapal tanker MT Zakira beserta nahkodanya. MT Zakira GT 539 ditangkap petugas Direktora Jenderal Bia Cukai Khusus Kepri dan Bia Cukai Batam pada tanggal 25 September tahun 2022 lalu di perairan Karimur. Saat ditangkap kapal tersebut membawa muatan 629 ton minyak solar HSD yang kemudian dinyatakan melanggar kepabeanan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan melewati serangkaian persidangan, pada 11 April 2023 lalu Majelis Hakim memerintahkan agar MT Zakira 539 yang menjadi barang bukti segera dikembalikan kepada pemiliknya. Atas dasar tersebut, pemilik kapal meminta agar kapal yang menjadi barang bukti segera dikembalikan. Namun saat pemilik akan memeriksa kondisi mesin pada 22 Mei lalu, pihak kejaksaan tidak memberikan izin dengan alasan dokumen belum lengkap. Dijaga ini apabila perasaan hukum kebaik barang itu, kenapa? Apabila barang ini dijaga dengan baik, lalu nanti dilelang, uangnya masuk kas negara, kan yang menikmati kita semua, kan untuk pemiliknya kita. Jadi dijaga ini dengan baik, jangan sampai ada indikasi tukar, atau barang yang hilang, eduk tukar yang bermacam-macam. Yang benar-benar ini dijaga, karena kerusnya sudah masuk, menjadi di dalam. Mereka sudah menerima akibat daripada perbuatannya, sudah bertanggung jawab dengan perbuatannya, ajaklah barang negara ini dengan baik. Barang negara ini berupa berapa banyak? 629. 629, awalnya? Ya. Saat ini? Saat ini saya nggak tahu. Kalau saya tidak bisa memastikan barang itu kurang, cuma indikasi berkurang mungkin ada, bisa saja, ya kan? Karena abang lihat dari mana itu, bisa berkurang, dari mana ya? Indikasi berkurang, ya indikasi berkurang, ya mungkin dari draft kapal, ya kan? Dari draft kapal. Dari draft kapal, ya kan? Dari draft kapal, ya kan? Saya tadi, kalau misalnya begitu, saya hanya berpesan, jaga barang negara yang sudah jadi dapat, dengan baik, dengan baik itu artinya jangan sampai ini, nanti barang itu 629 ton, ya berkurang jadi 500 ton, 400 ton, atau nanti kena alam, ke gitu. Cepat ini ditindak lagi, atau cepat dilelang. Pemilih kapal menambahkan sesuai putusan persidangan, muatan 629 ton solar high speed diesel akan dilelang untuk negara. Ia berharap muatan dijaga dengan baik, tidak berkurang, ataupun hilang. Sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut dari kejaksaan negeri Batam. Fedino melaporkan dari Batam.